Intro PPKM yang berlangsung sebanyak 6 kali hingga Mei 2021 menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Bali tetap rendah. Namun optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Bali yang akan bergerak ke arah positif menjadi semangat bersama yang dimiliki Bank Indonesia serta seluruh masyarakat di Bali. Adanya vaksinasi masal dan serentak bagi seluruh lapisan masyarakat di Bali yang terhitung sudah dimulai sejak Februari 2021 ini menjadi harapan awal guna menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat Bali. Hal ini dipercaya akan mampu meningkatkan kesiapan di berbagai sektor baik itu ekonomi, pariwisata, dan kesehatan agar nantinya pintu gerbang pariwisata di Bali dapat dibuka kembali. Perekonomian di Bali, triwulan ter-satu secara year on year itu akan membaik. Kami memperkirakan tumbuh dari triwulan kemarin kan minus 12,3 ya. Itu menjadi sekitar range-nya minus 6,1 sampai 5,1. Ini membaik secara year on year dan kami memperkirakan di triwulan ke-2 dan seterusnya itu sudah angkanya positif. Seperti diketahui ekspor Indonesia di triwulan pertama tahun 2021 menunjukkan perbaikan. Jika dilihat kembali di triwulan ke-4 tahun 2020, kondisi ekonomi Indonesia pada umumnya sudah membaik. Namun Bali dan Nusa Tenggara belum sepenuhnya pulih. Namun walau demikian angka purchasing sudah membaik, New Export Order sudah ada perbaikan grafik dan tentunya stimulus fiskal yang bagus serta perbaikan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bali pada khususnya. Seperti diketahui, ekonomi di Bali pada tahun 2020 minus hingga 9,30 persen. Hal ini karena Bali mengandalkan sektor pariwisata sebagai lahan utama dari perekonomiannya. Dari Denpasar, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan.